Intro Assalamualaikum Bang Nui Bayat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini soal bicara ke ala dunia Ha iya ini dia Ini daftar negara-negara yang sudah Luar biasa Indonesia tidak masuk di dalamnya Banyak daftarnya tapi alhamdulillah Gitu ya yang lewat Luar biasa Bola Qatar membawa Sebuah warna lain gitu Bang Nui Dari pertandingan kali ini Dan beberapa Asia Harusnya Australia ini masuk ya Tapi apa boleh dikatalah begitu Bang Lebih Ya di Australia bikin kesalahan-kesalahan di lapangan Tapi ya Itu kesalahan dalam keadaan tertekan Seharusnya dua-dua gold untuk Australia Karena Australia itu tidak perlu terjadi Kalau pertahanannya agak lebih rapi Tapi yang dilawan adalah Argentina Wah itu dia Ibarat raksasa melawan orang KT Jadi Australia ini kan apalah Ini pelengkap-pelengkap penderita Tapi kita lihat hewat Jepang Jepang Selatan itu maju ke babak 16 besar itu Cukup membanggakan kita lah Sebagai orang Asia Dan mereka mengatakan Australia juga dalam hal ini Bisa disebutkan sebagai bagian dari Asia Ya memang luar biasa Bola ini membawa warna tersendiri Tapi diantara bola dunia Bola di Indonesia ini lagi rebutan Bahkan jadi ajang perebutan politik Ketika lagi-lagi Menteri yang akan digadang-gadang menjadi ketua PSS yang baru Wallahualam ditengahkan juruhan yang belum tuntas al kisahnya Bola ini banyak orang Indonesia Ini kan 270 juta Ini cari 12 orangnya Susah kali buat masuk dunia ini Bukan begitu Kalau dahulu saya bicara dengan pimpinan PSSI Dan saya membandingkan waktu itu dengan Masih itu waktu Birma ya Saya katakan kenapa Birma itu bisa selalu Ya sering lah mengeluarkan PSSI Kenapa? Oh mereka jumlahnya sedikit Jadi katanya mencari pembayanya itu gampang Kalau kita begitu banyak Singkau waduh di Sakit banyaknya pemain yang bagus itu Kadang-kadang tidak bisa Kita pilih mana sebelah yang paling baik Ya itulah dia Jadi itu alasan yang disampaikan Mungkin seperti pernah dikatakan oleh Almarhum Abdurrahman Wahid kepada saya Karena dia juga gila bola Dan saya juga suka bola Dan belum jadi pelapor reporter Antara lain politik juga coba bola Saya mengatakan kenapa Misalnya dalam Olimpiade Sydney tahun 1956 Itu dikenang oleh banyak orang Bahwa PSSI Atau sekarang disebut tim Garuda Kalau dulu PSSI Bisa mampu menahan Uni Soviet 0-0 Walaupun dalam pertandingan kemudiannya PSSI kalah 4-0 Kenapa bisa bahwa PSSI menciptakan Kejutan yang luar biasa Karena ketika dalam Piala dunia 1966 Korea Utara mengalahkan Italia 1-0 Itu orang mengatakan Ini adalah kejutan Yang terbaru setelah Kejutan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Uni Soviet Di Melbourne Olimpiade Melbourne tahun 1956 Lalu saya tanyakan kepada Gus Dur Kenapa? Dia mengatakan Kalau Anda mau tahu Katanya jujur Kita dulu punya pemain-pemain non-pri Di Angho Chris Ong Dan lain sebagainya Itu katanya mereka Itu betul-betul Kita jadi kuat Waktu itu katanya Mereka itu Belampangkan Bineka Tunggal Ika Kita ini Tapi kan saya bilang Kebanyakan bahwa mereka itu Tidak begitu suka main Itulah dia sayangnya Dahulu mereka suka Belakangan mereka Lebih sedang jadi penonton Daripada jadi pemain Iya memang luar biasa ini Kan Kayak pemain Apa ya Pemain Angka-angka Dalam nilai mata uang Kadang-kadang Sampai pulau pun Menjadi Masalah di negeri ini Ketika Orang Membidik Pembeli pulau Di IKN itu Bisa sampai 180 tahun Kalau tidak salah Tapi ada pulau Widi yang sedang Dilelang ini Bang Dengar Bang Apa Juga menjadi Sebuah masalah Dari Bangsa ini Yang sudah mulai Sedemikian Mencari investasi Atau Memang ada cerita lain Di balik ini Bang Kita kan punya 17 ribu pulau Itu kan banyak sekali Kalau dijual Satu, dua, tiga pulau Tidak jadi persoalan Bukan itu saja Walaupun kita sudah punya 17 ribu Kita masih waktu itu Mau bangun pulau lagi Di Teluk Jakarta Kemudian dihentikan Setelah Di Gubernur Jadi jangan sankar Bahwa pulau itu Sekarang ini Mungkin jadi Barang-barang dagangan Bisa saja Karena kita lihat juga Di daerah Pasifik itu Sudah ada misalnya dahulu Seorang aktor Amerika Kalau tidak salah Saya Marlon Brando Juga pernah beli pulau Ya kita tahu Itu namanya di pulau seribu Itu kan Banyak pulau-pulau itu Dijual kepada swasta Tapi apakah boleh dijual Kepada asing atau tidak Ya itu tentunya Mungkin harus bikin peraturan baru Jadi pulau Widi ini Nampaknya masih Belum begitu jelas statusnya Apakah ini memang Akan dijual Atau Lelangnya itu oleh Sotheby Sotheby itu kan Boleh dikatakan Pelaku lelang Yang itu Pelaksana lelang Sangat luar biasa Di dunia ini Jadi kemungkinan itu Ada saja Tapi sayang Karena pulau Widi Di Halmahera ini Kan seharusnya Dikembangkan Untuk kepentingan Wisata Jadi dengan Pemasukan yang Terus-menerus Bukan dijual sekaligus Sehingga sudah Tidak ada pemasukan lagi Setelah dijual Dan uangnya juga Kita belum tentu Akan digunakan Untuk apa Tapi itu bukanlah Hal yang baru Penjualan pulau-pulau itu Bukan hal yang baru Sebenarnya Apalagi di Indonesia Kita tahu banyak Pemilik pulau Di Pulau Seribu Itu adalah Orang-orang yang swasta Memang ini Sebuah fenomena Yang Macam gunung es Kalau kita masuk Kedalam Lebih tahu banyak lagi Alkisah Bang Nuim Dengar Berita-berita Bencana Baru saja Lagi terjadi Itu gunung semeru Muntahkan Sebelumnya Di Garut Ada gempa Cianjur Juga lebih dahulu Dan Sekarang ini Empat Peristiwa ini Macam beruntun Di dalam pekan-pekan ini Apa yang Bang Nuim Lihat ini Resiko dari hidup Di tanah Macam Indonesia ini Bukan kita saja Lihat apa yang terjadi Di Hawaii Iya Betul Setelah Karakatau Waktu itu Meletus Yang di Hawaii Itu juga Merupakan Itu salah satu Contoh Bahwa sebenarnya Bencana ini Tidak pandang bulu Kita lihat Apa yang terjadi Di Italia Di Pulau Ischia Berapa banyak orang Terjadi longsor Yang sangat luar biasa Jadi banyak yang mengatakan Ini juga Banyak sedikitnya Ada sangkut pautnya Dengan perubahan Iklin Sehingga Ada juga Karena perbuatan manusia Melakukan penembangan Penembangan terhadap Pemohonan Ini juga Tentunya membuat Tanah menjadi Lebih Lebih rentan Mengalami longsor Jadi kita tidak lagi Heran sekarang ini Apalagi kalau Soal gempa ini Indonesia ini Memang terkurung Oleh cincin api Yang disebutkan Cincin api Dikelilingi oleh Berbagai macam Gempa bumi Barangkali bahwa Gempa bumi Tidak sehebat Seperti yang diduga Oleh banyak orang Itu merupakan Suatu Barangkali hal Yang membuat kita Bersyukur Karena kita lihat Kalau gempa bumi Terjadi Pernah misalnya Terjadi gempa bumi Di Tiongkok Itu sampai berapa 250 ribu orang Yang sewas Demikian terjadi Jadi Kita lihat bahwa Bencana alam ini Biar bagaimanapun Akan terjadi Di semua tempat Bukan hanya di Indonesia Memang macam-macam Bencana Alam menjadi Sorotan Tapi bagi Negara-negara Yang sedang Pusing menghadapi Bencana di dalam negeri Itu macam Cina Dengan COVID Dan demo Yang luar biasa Sampai ada Revolusi toilet Sekarang sudah Kejalanan Tapi juga di Iran Bang Juga ini Menjadi sorotan Tersendiri Ketika Pemerintah ini Kocar-kacir Dibikin pusing Oleh demo Yang sudah Masuk ke bulan Ketiga ini Di sana Bagaimana Bang Nui Melihat ini Apakah ada Permainan dari luar Atau memang Murni kejenuhan Dari sebuah Warga negara Bisa saja Karena juga Pertikaian di dalam Negeri Di Tertiran Itu tetap ada Kita barangkali Hanya tidak mendengar Bahwa terjadi Ada perbedaan Pandangan Tetapi barangkali Tindakan terhadap Anini ini Yang menjadi Perlu Pemicunya Kita lihat Apa yang terjadi Di Tiongkok sekarang ini Pemicunya itu adalah Lockdown yang berlebihan Tapi bukan itu saja Bukan itu semata-mata Memang sudah ada Sejak lama Perasaan Kalangan Terutama kalangan Milenial Di Tiongkok Yang mendambakan Kebebasan Mendambakan Ya keleluasaan Yang lebih besar Jadi bukan hanya Seperti dikatakan Ada dalam Dalam Bible Itu dikatakan Dalam Matthew Kalau tidak salah Man does not live By bread alone Manusia itu Tidak hanya hidup Dari roti saja Dari makan saja Ada keperluan-keperluan lain Oleh manusia itu Jadi yang terjadi Di Iran ini Juga itu hanya Pemicunya saja Soal kecil Dan sekarang kemudian Ada berita yang mengatakan Seorang atlet pendaki gunung Dari Iran Yang katanya Jatuh Hijabnya ketika dia Memanjat Tempok dan lain sebagainya Itu katanya rumah keluarganya Sudah di Sudah di Direktakan Dan lain sebagainya Dan kemudian Bersimpang siur Berita yang mengatakan Bahwa yang disebutkan Sebagai Polisi akhlak Atau polisi moral Di Iran Yang tugasnya Memang memastikan Agar orang memakai Pakian sesuai dengan Ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Itu setelah dibubarkan Katanya Ada yang mengatakan Tidak benar Itu dibubarkan Tapi desas-desusnya Demikian Karena kalau kita lihat Di Arab Saudi Kan ada yang namanya Al-Multawwe Al-Multawwe Ini Kalau yang terdengar azar Dia mulai Hayya salah Hayya salah Kalau di Jeddah Ada orang yang mengatakan Misalnya Saya tidak mau salat Karena saya bukan muslim Bisa Tapi kalau di Mekah Di Madinah Ya tidak bisa Bukan muslim Dan tidak salat Tidak salat Jadi Ini Takkan-akan Kalau sampai perlu Adanya suatu Kepulisian seperti itu Kita juga harus Bertanya juga Sebenarnya Bagaimana Orang-orang ini Apakah tidak bisa Diyakinkan Dengan kebenaran Agama Ajaran agama Karena begini Lambat laun Kita lihat Di Australia ini Sudah ada Misalnya Anggota senator Yang pakai jilbab Kita lihat di Amerika juga Sudah ada Tanpa disuruh Tanpa Dengan kemahuan sendiri Kalau kita lihat Di Australia ini Begitu banyak orang Yang pakai jilbab Bukan karena disuruh Bukan karena dipaksa Tapi dengan pilihan sendiri Anak-anak muda Semua siswi Dan lain sebagainya Bahkan Yang Mu'alaf Kemudian Menjadi muslim Ya juga Mereka menggunakan Jadi Dalam hal-hal ini Sebenarnya Barangkali yang Dibaksikan oleh Islam itu Adalah bagian Yang sopan Dan santun Tidak Karena kita lihat Bahwa Misalnya di Arab Saudi Mereka menggunakan Hijab Yang menggunakan Burukah Tutup muka Dengan kain yang tipis Ya bisa kelihatan Mata Dan kadang-kadang Mereka nakal Main mata Di sana Itu terjadi juga Akhirnya kita melihat Kalau memang Ikrah Fuddin ini Berlaku kepada Taktaan itu Kepada siapa Apakah hanya Kepada non-muslim Ataukah juga Termasuk kepada Muslim Yang sudah terserah Mereka Laku Kalau kamu lakukan Allah SWT mengatakan Itu sudah jelas Tidak ada dosa Keturunan Tidak ada dosa Bawaan Itu tidak ada Itu dalam Al-Quran Dalam Islam Tidak ada Kalau Islam dikatakan Agak Kebaikan kamu Kamu yang dapat Pahala Kejahatan kamu Kamu yang dapat Dosa Masing-masing Menanggung sendiri Jadi kalau Bahasa Melayu Bahasanya Tangan menyencang Bahu Itu yang penting Tapi Tunjukkan Tidakkah kamu berfikir Ini ajaran ini Sudahkah kamu pelajari Yakinkah kamu ini benar Ya itu dia Makanya Al-Quran itu Kali-kali menanyakan Tidakkah kamu berfikirlah Ya tefak Dan sebagainya Itu yang penting Barangkali untuk ditekankan Masya Allah Tapi Indonesia ini Bang lagi mencari Pemimpin Nah untuk 2024 Satu yang sudah Dideklarasikan Anies Baswedan Pergi ke Aceh Ke Padang Ke Medan Ke Kampung Bang Nuim Juga Oleh Pak Brewok kita Ketua Nasdem ini Luar biasa Tapi Akankah Indonesia Kembali kepada Bangsa terbelah Atau Nampaknya Di Perjalanan Pak Anies Dalam Sosialisasi Ini ada cerita lain Yang Bang Nuim Dengar gitu Desember nanti Mau Natalan di Papua Katanya Bagaimana Bang Nuim Lihatnya Ini kan tergantung Katanya Masih kepada Demokrat dan PKS Ya Dengan politik itu Memang tarik ulur Tarik ulur Bahwa politik itu Adalah seni Yang memungkinkan Segala-galanya Alhamdulillah Sekarang sudah ada Satu calon Ada dua calon Yang kita tahu Tapi yang satu Belum diusung secara resmi Yaitu Ganjar Pranowo Karena disini ada masalah Antara PDIP Dengan kemauan PDIP Yang menginginkan Puan Maharani Sementara Nampaknya Jokowi Menginginkan Ganjar Pranowo Dan selagi ada Ambang 20 ini Ini yang bikin Bikin masalah Jadi Anies ini juga Masih Tergantung Walaupun dikatakan Di ujung tadu Ke kiri tidak Ke kanan tidak Yang telah resmi Mendukungnya adalah Partai Nasdem Sedangkan Demokrat Ya biasa Dalam politik itu Tentunya ada Tawar-menawar Ahlinya ya Tidak akan Ya tidak akan Apalagi dalam Suatu demokrasi Jadi hal yang dilakukan Oleh Anies ini Ya dia hanya bersiap-siap saja Kalau dia kemudian Pergi ke Aceh Jadi warga negara Indonesia Kalau dilarang bagaimana Kalau dia pergi ke Papua Kalau dilarang bagaimana Dia warga negara Indonesia Kalau seorang Ya kalau seorang Antony Salim Misalnya kalau seorang Apa Apa Lain-lain Yang Riyadi Buktar Riyadi James Riyadi Bisa ke Aceh Bisa ke mana Sekandang hatinya Kenapa seorang Anies Baswedan Tidak bisa Bahwa dia disambut Dengan dia Tidak apa-apa Alhamdulillah Jadi orang populer Kan tidak Apa salahnya Menjadi seorang Yang disukai Oleh sebagian orang lain Itu kan Masalahnya Masalah Demokrasi kita Bahwa kita Mengatakan Ada kebebasan Untuk bergaul Kebebasan Untuk Pergian dari Satu tempat Ya kalau dulu Pakai surat jalan Sekarang Tidak ada pakai Surat jalan lagi Bahwa dia disambut Hebat-hebat Tidak menjadi persoalan Kenapa Mesti Dipusingkan Dilarang-larang Dia tidak jadi perlu Bahkan dulu kita tahu Dalam keadaan COVID-19 itu Jokowi juga kemana-mana Lempar sini Lempar sana Lempar bansos Dan lain sebagainya Tidak ada apa-apa Jadi dalam hal ini Kan Jokowi Sebagai seorang warga negara Indonesia Juga diatur oleh Undang-undang dasar Tidak ada yang berada Di atas hukum Nah ini saya tanya Karena kita yang Paling hebat di dunia ini Mengaku negaranya Sebagai negara hukum Adalah Indonesia Kita negara hukum Kita negara hukum Kita negara hukum Kalau saya bicara Dengan Profesor Sahetapi Dia selalu mengatakan Dia ketawa Kita negara hukuman Bung Bukan negara Bukan negara Bukan negara Bukan 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 Undang-Undang dasar 45 Dalam Amandemen 45 1945 Dia ikut Berperan Dia bangga Sekali Bahwa dia telah Berhasil Untuk Menjadikan Adanya Perubahan Adanya Amandemen Dalam Undang-Undang dasar 1945 Jadi Kita tidak melihat Kalau dia mengakukan persiapan Tidak ada Undang-Undang yang melarangnya Kenapa Mesti dilarang Kita lihat Ada yang mengatakan ABK EGBK Lora Bung Karno Tidak boleh dipakai Untuk keperluan-keperluan Selain olahraga Dan sebagainya Karena menjelang Piala dunia Tahun depan Di Indonesia Tapi kita orang Juga bisa kumpul Di sana 150 ribu orang Kumpul di sana Kalau bisa Jadi itu Hukum kita luas Hukum kita itu Lentur Luas Gampang Negara yang betul-betul Kita itu Luas sekali Masya Allah Ini Tadi menyangkut Negara hukuman Ini Saya ingin Garis bawahi Ketika Entah ya Ini terjadi Perangcandu Atau bagaimana Karena 70 persen Hukuman Atau Narapidan Yang ada Dalam sel Indonesia itu Urusan narkoba Dari 276 ribu orang Kapasitas LP Nya hanya 132 ribu Jadi kelebihan 100 persen Lebih ini Tingkat hunian Apa Tahanan-tahanan Di Indonesia Apa yang Bang Nuim Lihat ini Bapak Dari cara Australia pun Mengalami masalah Narko Semua negeri Mengalami masalah Ini Gimana Bang Nuri melihatnya Bang Kalau kita Bikir Kita lihat Amerika Ada yang Mengatakan Bahwa Biaya Untuk Menampung Narapidana Yaitu Pembuatan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakatan Lebih banyak Dikeluarkan Untuk bangun Penjara Daripada Untuk pendidikan Saya belum pernah Mereksanya Tapi saya dengar Lebih banyak Dikeluarkan Untuk Membuat penjara Daripada Untuk pendidikan Jadi ini Terjadi sekarang Dan ini Sudah merebak Kemana-mana Sudah merebak Kemana-mana Ini yang kita sedihkan Itu Saya teringat Kalau itu Saya tidak bisa Melupakan Bahwa diantara Yang bisa dikatakan Bandar Narkoba Di Indonesia dulu Adalah orang yang bernama Freddy Budiman Masih ingat Freddy Budiman Di sekambangan Dan kemudian Ceritanya Dia mu'alaf Itu soal pribadi Bahwa dia kemudian Kembali ke Islam Itu terserah Dia mau kembali Itu tidak Kita tidak tahu Tapi itulah katanya Dia kembali ke Islam Setelah itu Dia membuat tulisan Kepada seorang Pegiat Hak asasi manusia Dan dia Menghubungi orang ini Dan mengatakan Saya telah Sudah menulis surat Kepada pucuk pimpinan negara Untuk melaporkan Saya mengetahui Siapa-siapa Yang sebenarnya Terlibat Di dalam persoalan Narkoba di Indonesia ini Sehingga bisa Begitu merebak Merajalela Dan dia mengatakan Kalau saudara Bawa kepada saya Katanya sabu-sabu Dan lain sebagainya Saya lihat Saya tahu Ini dibuat oleh Toki ini Misalnya Di Tiongkok Di kota ini Ini di Tiongkok Di kota ini Di kota ini Dan saya bersedia Untuk mengungkapkan Katanya Karena pernah dia katanya Dari Medan dahulu Datang ke Menyeberang Ke Pulau Jawa Naik mobil Naik mobil Seorang Pejabat yang Sebenarnya Atau bagaimana Sehingga tidak ada yang berani Memeriksa mobil itu Mobil itu Sarat Dengan membawa Narkoba Sampailah ke Jakarta Kemudian Ya tentunya Disalurkan Didistribusi Kemana-mana Dan saya Bersedia Untuk mengungkapkan Tapi Tidak ada tanggapan Maka dia menghubungi Pegiat Hak asasi manusia ini Pegiat ini Kemudian Kalau tidak salah Saya menulis Tentang hal ini Di media Tidak juga ada Reaksi Nah menariknya Pada waktu itu Kejaksaan Agung Mengumumkan Bahwa 20 orang Narapidana Yang telah dijatuhi Hukuman mati Ia akan dieksekusi Pada saat-saat terakhir 3 diantaranya Dieksekusi 17 ditunda eksekusinya Di antara 3 yang dieksekusi ini Termasuk Freddy Budiman Sebelum Dari dirinya Diambil Ya Diperoleh Laporan Tentang siapa-siapa Di Indonesia Yang berpengaruh Ya belakangan Ada sekarang Nissan KAS 303 Ini Siapa-siapa Yang berpengaruh Jadi Kita melihat Apakah itu dengan Sengaja Atau itu Kebetulan Atau Kita tidak tahu Kenapa Justru dia Kenapa Ada Narapidana Yang sudah dihukum Jatuhi hukuman mati Yang dari Nigeria Dari Hindu Dari Pakistan Dari mana Itu ditunda Pelaksanaan Eksekusinya Kok dia ini Saya katakan Diutamakan Disertai oleh Dua orang lagi Narapidana Satu Kalau tidak salah Dua atau dua Dari luar negeri Dan orang asing Dan orang Indonesia Saya ingat itu Freddy Budiman itu Mengatakan Saya mengetahui Saya bisa bongkar Ini dan lain sebagainya Tentu Kadang-kadang dia ingin Tawar-menawar Janganlah saya dihukum Mungkin saya hukuman Sobor hidup Atau bagaimana Tapi kok dia Malahan dari Dua puluh orang Tujuh belas Tidak dieksekusi Tiga dieksekusi Karena ada keputusan Dari kejaksana Gue butuh menunda Eksekusi itu Tapi yang tiga dieksekusi Termasuk diantaranya Freddy Budiman Kita yang jadi wartawan Ini kan selalu curiga Selalu Melihat Jadi bertanya Oh Dia dieksekusi Bukankah ini Cuma orang mati itu Seperti Polisi J Joshua Orang yang mati itu Tidak lagi bisa bersaksi Kadang-kadang Mayatnya bisa memberikan Kesaksian Kalau diperiksa dengan selisih Nah tapi inilah Jadi dalam kita berusaha Untuk Menghabisi narkoba Yang merupakan musibah Yang sangat luar biasa Sekarang ini Sangat luar biasa Mereka memberikan kepada Anak-anak kecil Supaya anak-anak kecil Menjadi candu Dan mereka bisa digadikan Semacam Semacam agen Menyebarkan kemana-mana Ini Hal-hal kita Membaca tentang Anggota DPRD Membaca tentang polisi Yang menggunakan Narkoba yang sangat mencandukan Ini jadi kita melihat Seperti apa yang terjadi Di Yaman Kalau kita ke Yaman Oh iya Sekarang Lebih lagi Gat dan sudah Mix sekarang Di Hadromut Saya dapat berita dari sana Sudah masuk juga itu Si putih Masuk ke dalam Gat Saya tahun 1960 Saya tahun 1960 Ke Yaman Ke Aiden Kalau sudah sore itu Suji orang makan Khat itu Kunyang-kunyang khat Di Arab Saudi Dia lah Khat Daudnya Tidak tebal sikit Dan Kemudian dari Dari Hashish Ini khat ini Dimasukkan di mulut Dan dikunyah-kunyah Sudahlah Melayang-layang Jadi Ini memang sangat-sangat Berbahaya Ini sangat berbahaya Tidak selam itu Kalau itu Islam mengatakan Ini haram Ini haram Bukan hanya dengar Haram-haram Karena ini membahayakan Makanya diharamkan Halalan Yang halal dan bagus Halal dan 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 Luar biasa Luar biasa Kita harus jaga Apa Aku Anfusakum Wahlikum Naro Ini memang Luar biasa Di zaman Kayak gini Mungkin ada Bang Nuim Sebagai penutup Kisah di pagi ini Apa ya Tips-tips Dalam kita menjaga Keluarga Di zaman yang Luar biasa Saat ini Tentu beda Dengan Bang Nuim Waktu di Gang Bengkok dulu Sekarang ini Zaman yang di Bengkok Bukan Gangnya Gitu Bang Bagaimana Bang Ya betul Tapi itulah Itu yang menariknya Tidak selamanya Itu bisa berhasil Kadang-kadang kita melihat Dari keluarga Yang luar biasa Baiknya Ada aneh Dari keluarga Yang Kacau balau Ada keturunan Yang baik Jadi seakan-akan Pendidikan itu Memang wajib Perlu untuk Diberikan Dan Tidak bisa Hanya pelajaran Harus dengan contoh Tidak bisa Hanya pelajaran Harus juga Dengan contoh Jadi kalau sekiranya Orang menganggap Merokok Dampang Apalah Merokok Tidak mengetahui Bahwa Rokok itu Bukan saja Mencederai Yang mengisapnya Tetapi juga Orang yang di sekitar Sulitnya Iya kan Rokok itu juga Menceritai Sehingga demikian Pernah Salah satu Cabang Muhammadiyah Di Sumatera Kalau tidak salah Yang mengharamkan Karena apa Karena katanya Itu lebih besar Muzaratnya Daripada Manfaatnya Itu lebih besar Muzaratnya Daripada Manfaatnya Seperti juga Kopi itu Dulu pernah Diharamkan Oleh Para ulama Tetapi ketika Mereka mengetahui Bahwa dengan Minum kopi Orang bisa Tidak mengantuk Lalu bisa Lebih banyak Berfikir Dan lain sebagainya Mereka kopi Dikatakan Tidaklah Sejelek Seperti yang Diduga semula Jadi Kalau Islam Mengatakan Ini haram Ini haram Itu bukan Karena hanya Haram Halal tidak Tetapi ada Alasan Alasannya Yang tidak baik Untuk kamu itu Memang diharamkan Yang baik Untuk kamu itu Dihalalkan Orang mengatakan Islam itu Belarang Mengutata Waddam Jadi Mengutata Waddam Bahwa Bangkai Darah Dan Lahan Dan Daging babi Itu Kenapa Bangkai Bilarang Karena Berbahaya Karena apa Coba bayangkan Saya cerita sedikit saja Di Australia ini Di tempat-tempat Penjenggalan Di Abad Luar Itu Kalau sapi Yang setelah Dipingsankan Itu belum sempat Disembeli Mati Itu tidak boleh Dimakan oleh manusia Karena berbahaya Bukan masalah Halal haram Dan kesehatan Bukan soal itu Maka itu diberikan Nanti kepada Makanan anjing Makanan kucing Masya Allah Tapi kenapa Ikan Ikan Bangkai Halal Karena Kasiatnya Begitu besar Orang-orang Dianjurkan Untuk Makan ikan Supaya sehat Itu Itu ajaran Panjang umur Dalam Keberkahan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K.